Ria Ricis Para sidang perdana perceraian bakal digelar pada 19 Februari mendatang. Teku Rian diketahui lahir di Langsa Nanggro, Aceh, Darussalam pada 4 Oktober 1994. Sejak kecil ternyata Rian menyukai mobil balap, kini aktor tampan satu ini sudah memiliki beberapa koleksi mobil balap. Di balik kisah cintanya dengan Ria Ricis, perjalanan karir papa dari Moana ini ternyata menarik pula untuk dikulik, loh. Nggak langsung jadi aktor, tapi dulu Rian pernah berprofesi jadi pegawai BUMN. Selain jadi BUMN, ada beberapa kisah menarik lain yang patut kamu baca, nih. Penasaran seperti apa perjalanan karir Teku Rian? Simak ulasannya di rangkum brilio.net dari berbagai sumber. 1. Menempuh Pendidikan S1 di Aceh Lahir dan besar di Aceh, Teku Rian menempuh Pendidikan S1 di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Ia mengambil jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Masuk pada 2012, ia pun lulus di tahun 2016. 2. Sempat jadi pegawai BUMN Sebelum mengenal Ria Ricis, pemilik hobi mobil balap ini ternyata pernah berprofesi sebagai pegawai BUMN. Saat itu Teku Rian juga berkarir di kota Aceh. 3. Memutuskan Pindah Ke Jakarta Baru pada 2021, ia memutuskan untuk pindah dari Aceh ke ibu kota Jakarta. Diketahui hal ini agar ia dapat melakukan pendekatan dan juga ta'aruf dengan Ria Ricis. Lambat laun, Rian pun sering muncul dalam konten-konten video YouTube Ria Ricis. Ia juga mulai dikenal publik sebagai selebriti internet. 4. Miliki Bisnis Kecil-Kecilan Mengutip dari kanal YouTube Infolin ID, Teku Rian mengaku bekerja autopilot Pusai Resign dari Ban. Salah satunya adalah bisnis yang semuanya hampir dikerjakan dari HP. Ria Ricis juga mengatakan bahwa Teku Rian melakoni berbagai pekerjaan setelah memutuskan resign dari BUMN 5. Menjadi selebgram, brand ambasador, dan menikah dengan Ria Ria Ricis. Proses ta'aruf Teku Rian dan Ria Ricis bermula pada Juli 2021. Keduanya lalu bertunangan pada September di Hotel JW Marriott. Kemudian, pada 11 Desember 2021 keduanya resmi menikah di Hotel Pondok Indah, Jakarta Selatan. Teku Rian dan Ria Ricis bahkan sama-sama menjadi brand ambasador merek kecantikan. 6. Melanjutkan S2 di Jakarta Di tahun yang sama, Teku Rian juga melanjutkan pendidikan S2 di Jakarta. Ia menempuh program manajemen bisnis di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ia pun baru saja lulus pada 2023. 7. Jadi aktor film layar lebar, sinetron, dan FTV. Sejak 2021, Teku Rian terjun ke dunia akting. Ia didapuk bermain di sinetron Jodoh Wasiat Bapak 2. Lalu, pada 2022 ia juga bermain di sinetron Kuraih Bintang 2 dan Love Story The Series. Kemudian di serial web Setan Glow Up pada 2022. Diketahui, pada 2023 ia main di sinetron Bidadari Bermata Bening, Teku Rian juga mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama di film religi berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Nusaibah Az-Zahra. Selain itu, ada juga beberapa judul FTV yang pernah ia perankan, lho. 8. Jadi konten creator dan model video klip Dari pernikahannya dengan Ria Ricis, ia telah dikaruniai satu orang anak yang lucu bernama Kat Raifa Aramwana atau Akrab Disapamwana. Keluarga kecil ini kerap mengunggah konten bersama di video YouTube. Pada 2022, Teku Rian juga sempat menjadi model video klip milik Judika. Bahkan, Rian juga pernah bernyanyi bersama Ria Ricis, membawakan lagu berjudul Janji Setia.